halo halo sobat custom selamat datang di channel bis custom untuk episode kali ini kita mau ngebahas tentang motor ini jadi ceritanya motor ini mau minta repaint sebelumnya motor ini berwarna biru nanti kalau ada kalau nggak salah ada deh motor ini sebelum pas pertama kali masuk karena terjadi gang kontek guys tim media bis custom hanya dapat menemukan foto dari pada saat motor ini pertama kali datang nah cerita sedikit tentang sejarahnya dulu nih jadi motor ini punya salah satu temen kita juga namanya bro Rehan jadi bro Rehan ini udah mempercayakan kita untuk ngeripain motor ini padahal ini motor bersejarah banget karena kemarin sekitar tiga minggu yang lalu di Palembang ada acara nah motor ini ditunggangi sama wali kota Bapak Harno Joyo nah ini penampakannya Bapak Wali kota reading pakai motornya bersama Bapak Gubernur dan juga Bapak Menteri suatu kehormatan buat kita motor yang pernah ditunggangi oleh wali kota apa aja yang kita repaint dan inilah detailnya jadi kalau seperti biasa kalau kita ngeripain sama seperti motor-motor yang lain kita melakukan pembokoran pada bodi-bodi motor terlebih dahulu kita lepas semua kita pretelin satu persatu supaya kita lihat bagian-bagian mana yang sudah harus kita cat ulang dan sebenarnya di motor ini enggak terlalu banyak ya enggak terlalu banyak diripin karena yang punyanya juga pengennya hanya ngerepain lagi tutup acu dan juga spakur depan nah tapi kita melihat ada sedikit kepusaman di bagian ini mesin di bagian mesin jadi di mesin juga kita lakukan repaint dari itu yang punya juga melakukan sedikit modifikasi pada bagian stang kalau kemarin stangnya kita pakai stang bison nah kalau stang bison kan ukurannya sekitar 12 cm nah ini kita ganti fatbar yang ukurannya 16 cm selain daripada itu kita juga melakukan penggantian pada silencer karena kemarin kan silencernya udah usap terus repnya udah hancur jadi kita lakukan pengerepan ulang pada bagian silencer dan juga silencernya kita rubah menggunakan silencer yang biasa kita pakai di bis custom yaitu silencer dengan bahan stainless steel Kenapa kita suka banget dengan silencer berbahan stainless steel karena bahan stainless steel ini punya beberapa kelebihan pertama kalau stainless steel itu lebih tahan dari karat dan juga suaranya lebih adem jadi memang pas banget motor udah garang dan juga suaranya juga garang lalu untuk pemilihan warna bro Rehan menyerahkan kepada kita sebenarnya kita lihat dulu sejarahnya motor ini motor ini kan Scorpio nih dan karakteristik dari bro Rehan itu manly banget jadi kita merasa warna abu-abu udah paling pas untuk warna ini jadi kita menggunakan warna abu-abu untuk teki dan juga sparkboard tutup acut kita rubah warnanya abu-abu supaya kelihatan lebih garang karena kemarin warnanya rada-rada biru kalau kita sih suka dengan warna yang sebelumnya cuman untuk dimensi pernis motor saya lebih prefer dengan warna yang ini jadi bro Rehan pun menerima saran dari kita jadi hari kita lakukan pengecatan untuk prosesnya sendiri pengecatan itu seperti biasa jadi ada cerita sedikit juga tentang pengecatan di teki pada saat di sparkboard lancar pada saat di tutup acu lancar tapi untuk di teki ini kita melakukan tiga kali pengecatan karena apa mungkin pada saat kemarin pengecat motor ini dicet itu pernisnya menggunakan pernis yang tidak sesuai dengan yang kita pakai jadi tipsnya buat teman-teman kalau mau nge-repeat usahakan menggunakan pernis dan juga dar menggunakan pernis dan juga thinner dengan merek yang sama contohnya kayak thinner nih thinner daripada saat pemoksian dari saat pengecatan dasar pengecatan lalu pengecatan lalu melakukan aplikasi klikpon itu gunakanlah thinner yang sama gitu supaya nanti pada saat proses berjalan itu tidak ada pengangkatan berita gini hampir tiga kali ngangkat hanya kita bongkar lagi kita cat lagi ngangkat lagi bongkar lagi cat lagi angkat lagi sampai kita memutuskan untuk mengerok habis catnya dengan thinner dan juga sekat kita brushing semua untuk cat drama supaya kandungan-kandungan dari thinner sebelum cat sebelumnya tidak mengganggu proses pengecatan nah ini adalah proses kita sedang membresing tanki nya dari cat yang udah kita lakukan pengaplikasian clearcode tapi karena ngangkat jadi di hilangkan semua lapisan cat sampai berbentuk seperti ini nah dari berbentuk seperti ini kita melakukan kembali evoksi dengan thinner yang sama sampai pengecatan dan juga pengaplikasian pada clearcode setelah kita hilangkan semua material dari cat lamanya bersyukur banget tidak ada lagi proses pengecatan yang terganggu dan pencetannya berbalan dengan lancar ini tips sekali lagi buat kalian yang mau ngecat perhatikan sekali thinnernya karena kalau thinnernya beda-beda pada saat masing-masing step akan terjadi pengangkatan pada saat baik waktu ngecat ataupun pada saat pengaplikasian clearcode selamat menikmati 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 Dari motor ini dan seperti apa bentuk motornya secara utuh Dan inilah bentuk motornya secara utuh Nah itu dia tadi Sedikit jelasan review dari pengecanan motor Scorpio ini Nah itu aja untuk video kali ini Nantikan untuk episode-episode selanjutnya Seperti biasa setiap hari Jumat kita bakal upload Di channel kita Beast Custom Dan juga buat teman-teman semua Jangan lupa kepoin Instagram kita Di at beast.custom Supaya kalian gak ketinggalan update-update di bengkel Mungkin itu saja Ternyata dari saya Majulatulus Motor Custom Indonesia Dan salam Beast Nambah tuh salamnya sekali lagi Salam Beast Terima kasih buat teman-teman semua yang udah Lihat video kita Dan terakhir dari kita Kebanyakan ngomong Jadi kita lupa mau ngomong apa Karena udah lupa berarti kita harus ulang